Menjadi seorang ninja tentu saja sangat sulit Namun sekarang, untuk menjadi seorang ninja, kita hanya perlu sebuah smartphone saja Karena di era saat ini, sudah ada banyak sekali game yang memungkinkan kalian bisa merasakan menjadi seorang ninja dan berpetualang untuk menyelesaikan misi Kalian akan merasakan sensasi bagaimana menjadi ninja yang akan melewati berbagai rintangan yang menghadang Kerennya lagi beberapa game bisa kalian mainkan secara offline Ninja juga terkenal ahli dalam bidang pertarungan, pergerakan cepat, pandai melompat, dan mengendalikan pedang Ninja terkenal kemahirannya mengalahkan para musuh dan kejahatan Karena itulah, ninja banyak diangkat dalam dunia hiburan Entah itu dalam komik, film, buku, dan juga dalam dunia game Di kalangan para penciptan ninja, tentunya ada banyak judul game yang mengusung tema favorit kalian tersebut Karakter yang terkenal dengan teknik membunuh dalam bayangan ini memang memiliki daya tarik tersendiri Pasti, si tokoh utama akan didesain dengan tampilan yang keren serta skill yang tidak kalah menakutkan Nah, jika kalian pengguna Android dan sedang menjadi game bertema ninja Kami merekomendasikan buat kalian, inilah 5 game bertema ninja terbaik dan seru untuk Android Penasaran dengan gamenya? Simak videonya Naruto X Boruto Ninja Voltage Mungkin beberapa dari kalian sudah tidak asing lagi dengan anime yang terkenal, Naruto Nah, karena animenya sangat terkenal, maka tak heran jika beberapa developer game mengembangkan sebuah permainan dengan temba ninja ala Naruto Dalam permainannya, terdapat berbagai macam karakter yang disesuaikan dengan yang ada di animenya Selain pilihan karakter yang bervariasi, game ini tergolong punya gameplay yang simple di mana kalian bisa menggunakan strategi Shinobi Dalam game ini, kalian dan pasukan ninja yang berangkota 4 karakter bertujuan untuk mengadu dengan pasukan ninja lainnya untuk mengambil ahli benteng mereka Fitur terbaiknya adalah game ini mendukung multiplayer, sehingga kalian bisa bertarung bersama-sama lainnya game bergenre action brawler Grafis yang disajikan sangat bagus dan detail, saat karakter kalian mengeluarkan serangan pamungkas seperti di animasinya Salah satu hal yang menarik dari game ini adalah adanya sistem battle ranking Di mana ranking atau peringkat kalian akan naik sering jumlah skor yang kalian dapatkan ketika dalam pertarungan Takashi Ninja Warrior Dari developer Horizon Games, Takashi Warrior adalah sebuah game pertualangan yang sangat evolusioner Bagaimana tidak, game ini memadukan grafis yang indah, gameplay yang inovatif, serta pertarungan melawan boss yang interaktif Game ini juga jadi salah satu game ninja terbaik di android, game ini sangat seru dimainkan Kalian juga bisa mengatur posisi kamera untuk menyesuaikan tampilannya Selain itu, kelebihan lain dari game ini adalah kontrol yang sangat mudah dan nyaman Di dalam google play, banyak game yang mengusung genre adventure Akan tetapi tidak ada yang menggunakan karakter ninja dan seseru game Takashi Ninja Warrior Layaknya game di konsol, Horizon Games menyediakan banyak lokasi untuk kalian jelajahi Tentunya di setiap sudut, akan ada musuh yang menanti Serunya lagi, kalian bisa mengganti-ganti senjata atau pakaian seiring dengan perkembangan level Di dalam game ini, juga memiliki cerita yang menjadi latar belakang alasan kalian membantai semua musuh Tidak sampai di situ, akan ada misi penyelamatan yang sangat menantang menanti kalian Shadow Fight 3 Shadow Fight 3 merupakan game mobile bertema ninja dan bergenre fighting Yang menjadi lanjutan dari seri-seri Shadow Fight sebelumnya Dari segi ketiga ini, Shadow Fight hadir agak berbeda Memiliki tampilan visual dua dimensi dan dalam karakter masih bayangan Pada seri ketiga, karakter yang ditampilkan secara jelas Shadow Fight tetap tak meninggalkan ciri khasnya Tiap karakter bisa masuki ke mode Shadow Dimana kemampuan bertempur mereka meningkat secara drastis Harus diakui, Shadow Fight 3 mempunyai tampilan grafis dan gameplay yang sangat menarik Animasi dan pergerakan karakter benar-benar keren Gak kaku seperti game-game lainnya Teknik bertarungnya pun cukup kompleks dan bervariasi Sehingga membuat pemainnya tidak cepat bosan Game ini juga bisa melakukan duel melawan pemain lain secara real time Dengan memenangkan pertarungan melawan pemain lain Maka pemain akan naik ranking dan juga mendapatkan reward Ninja Reefing Adalah game ninja yang punya cerita cukup memilukan Ceritanya diawali dengan kematian istrinya yang dibunuh oleh sekelompok ninja jahat Kalian akan berperan sebagai ninja yang menuntut balas dendam atas kematian istri kalian Berpetualangan mencari siapa saja yang telah membunuh istri kalian dan melatih kemampuan Demi bisa mengalahkan semua musuh adalah tujuan kalian disini Dengan istri muti amarah dan dendam Kalian akan terus berkembang menjadi ninja yang hebat Dalam pertualangan memburu pembunuh istrinya Sang ninja harus menghadapi berbagai rintangan dan musuh yang cukup banyak Namun tetap saja Karena kalian sebagai ninja dibekali skill yang keren dan mengesankan Jangan lupa untuk melakukan upgrade terhadap semua peralatan kalian agar semakin kuat Ninja Reefing sudah mengusung grafis HD yang sangat membejakan mata Selain itu juga ada banyak sekali misi yang harus kalian selesaikan Untuk bisa menamatkan game ini Sistem kontrolnya juga sederhana dan mudah digunakan Ninja Arashi 2 Ninja Arashi 2 adalah game action diliris oleh Black Panther pada tanggal 26 Desember 2020 lalu Ninja Arashi 2 merupakan game menggunakan desain karakter dan lingkungan Didominasi dengan hitam sehingga menimbulkan nuansa bayangan Ninja Arashi 2 adalah game pertualangan asli yang memberi kalian peluang Untuk kembali bergabung dengan seorang ninja pemberani dalam duel melawan makhluk jahat Sosok iblis telah menaiannya di penjara dalam episode 2 dari kisah ninja Arashi ini Arashi pun berhasil dibebaskan dari penjara esnya Dan kemudian melanjutkan perjalanan untuk mengalahkan penjahat dan menyelamatkan anaknya Itulah latar belakang kisah sequel dari ninja Arashi yang berjudul Ninja Arashi 2 Black Panther melanjutkan kisah ninja Arashi ini di dalam game keduanya Dimana pemain masih tetap berperan sebagai Arashi yang marah karena anaknya diculik Namun kali ini Arashi akan menerjang lebih banyak lagi bahaya dibanding dengan game pertamanya Seperti game pertamanya Ninja Arashi 2 ditampilkan dengan tampilan bergaya bayangan yang dilihat dari samping Tapi sekalipun bergaya bayangan visualnya tetap sangat cantik Mulai dari latar belakang pemainan yang menawan hingga Arashi sendiri yang membunuh musuh tanpa ampun Diringi dengan suara-suara ambience serta efek suara pedang Pemain menjadi terasa sangat imersif Di layar, tersedia dua anak panah untuk maju mundur sesuai kebutuhan Selain itu di sisi kanan layar, terdapat tembol melompat dan menyerang yang akan membantu kalian melawan musuh Pada gameplaynya, pemain bisa loncat, menyerang, kamuflase, dan menghindar untuk menyelesaikan setiap level yang diberikan Salah satu keunggulan Ninja Arashi 2 yaitu di sepanjang babak yang berbeda-beda Kalian harus menghadapi berbagai macam musuh Kalian haruskan mengalahkan musuh dan mengatasi segala rintangan Apalagi cerita ini dibagi menjadi 80 buah stick Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!